Nabila nangis gak nyangka bisa duet bareng sang idola. Lesti Kejora grebek panggung Triswaka dan Nabila Maharani. Nabila Maharani tak puasa menahan tetes air mata bahagia saat pelantun lagu Buih Jadi Permadani itu bertemu dengan sang idola Lesti Kejora. Tanpa sengaja, Nabila Maharani yang tengah bernyanyi di atas panggung tiba-tiba kedatangan Lesti Kejora. Belakangan diketahui bahwa Lesti Kejora salah satu musisi yang dia idolakan. Kedatangan Lesti Kejora ke Menoe Wakopi membuat Nabila Maharani tak puasa menahan tangis, hingga Nabila peluk erat Lesti sambil menangis. Kala itu Triswaka dan Nabila Maharani tengah membawakan lagu milik Lesti Kejora yang berjudul Bawa Aku ke Penghulu. Seketika Nabila terkejut melihat Lesti yang tiba-tiba merebut mik dan langsung ikut bernyanyi. Seakan masih tidak percaya kedatangan Lesti kehadapan Nabila, berkali-kali Nabila melirik Lesti dengan posisi muka masih tidak percaya. Rangkulan Lesti yang buat Nabila tak puasa menahan air mata, sambil nyanyi bersama Nabila sambil mengeluarkan air mata. Belakangan ini Nabila memang menjadi pusat perhatian para musisi papan atas, karena keunikan suaranya yang mengundang perhatian musisi lain. Memiliki suara yang khas dengan cengkop yang tidak pernah terdengar sebelumnya, Nabila berhasil menjadi sorotan dan kini sudah terkenal. Bukan hanya di Indonesia, Nabila juga banyak dikenal oleh penduduk luar negeri, diantaranya adalah Malaysia. Lagu yang membawa Nabila hingga terkenal ini adalah lagu buih jadi permadani milik band Exis dari Malaysia. Karena itu Nabila banyak dikenal di negeri jiran Malaysia, hingga pemilik lagu buih jadi permadani pun terpukau dengan suara Zinidin Zidane. Berawal dari lagu itulah kini Nabila sukses dalam dunia tarik suara, bahkan hingga saat ini Nabila tak pernah ada berhentinya perform ke berbagai daerah. Ternyata menjadi penyanyi bukanlah impian Nabila, soalnya sebelum terkenal seperti ini Nabila sedang fokus menjalankan kuliah. Jurusan yang dia ambil adalah jurusan keguruan, karena Nabila pernah bercita-cita menjadi guru sebelum akhirnya sukses dalam dunia tarik suara. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Romantisnya Gambar Triswaka dan Nabila Maharani dijadikan NFT edisi Valentine. Segini harganya. Aset digital non-fungible token NFT bergambar Triswaka Nabila Maharani spesial Valentine dirilis belum lama ini. Perilisan dilakukan manajemen Triswaka Nabila bekerjasama dengan Red Carpet Community, RCC, dan Base Community Digital Borobudur, BCDB, Smartfield Lage, Kemendesa, PDTT. Perilisan NFT Triswaka Nabila Maharani ini berlangsung di Balkondes Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jumat, 11 Februari 2022. NFT bergambar Triswaka Nabila Karya dari M. Zul Conten Creator NFT asal Magelang dan dibuat sebagai kado istimewa kepada orang tersayang pada perayaan Valentin 14 Februari 2022.